Om, Om, berhenti dong Om Nah, berhenti dong, kayak ketemu sama melayarnya Kayak tanya Terima kasih telah menonton Pop, sekarang nih kita lagi di kampung layan Cilincing Penasaran gak sih bagaimana pendapatan layan disini Pasti kan berpengaruh ya sedikitnya tuh Karena COVID-19 ini Iya, pasti berpengaruh banget Fit Karena kan cuaca sama kondisi sekarang lagi gak mendukung Betul banget Ditambah adanya pandemi COVID-19 ini Belum lagi, kamu lihat sendiri kan Limba-limba disini banyak banget Oh iya Pop, denger-denger nih Katanya Ibu Heti Andika Perkasa Mau mengunjungi kampung layan ini Untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kampung layan Wah, bantuan apa aja sih Fit? Pengen tau kan? Pengen tau kan Gimana kalau kita cari tau? Iya yuk Teng olarak Tengah 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 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ya, 3 kilo 12 ribu, iya. Terus dengar-dengar dulu katanya anak ibu ada yang meninggal gara-gara nelayan juga? Iya, kan dia ikut di kapal, cuman kapal itu kapal pemotongan, mau dipotong. Cuman itu kapal kelem, jadi mau dikambangin. Setelah udah kambang, tuh anak-anak pada mau ngakalin apa sih ya. Jadi itu kena keracunan gas. Kita merangkak ke kampung nelayan. Kampung nelayan di Jakarta Utara. Yuk kita ke sana. Kampung nelayan di Jakarta Utara. Kita merangkak kepadamu. Terima kasih telah menonton! 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 Selama ini belum pernah ada kunjungan sampai anak-anak itu sampai damping di depan banyak gitu. Baru ini. Baru kali ini di masyarakat ini seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Meninggal. Oh, Innalillahi Wainalillahi Wabarakatuh, maaf ya. Anaknya dua, nah dapet tujuh bulan. Bapaknya meninggal. Gimana, gimana? Anaknya dua, dua itu. Anaknya dua meninggal? Iya, yang duduk di laut. Oh, Innalillahi Wainalillahi Wabarakatuh. Masih sering keinget bersama anak ibu? Iya, sering. Sering keingetan aja. Ya kalau lagi masuk ke dalam bersih-bersih, tuh bekas dia naruh perabotan. Kita inget, rangis. Ingatnya sama anak-anaknya dia. Kalau kita mikirin selalu, anaknya siapa yang mengurusin. Jadi sekarang ibu ngomong cucu tiga ya, dari anak ibu yang nggak ada. Tujuh bulan sesudah anak ibu kakak adik itu berpulang. Papanya meninggal. Nggak sakit lagi. Katanya sih pikiran itu. Ibu, ini tanda sayang saya buat ibu. Jangan dilihat jumlahnya. Tanda sayang aja. Iya. Ya, bu, ya. Iya, banyak terima kasih. Tua terus ya, bu, ya. Hebat. Saya harus banyak belajar dari ibu. Ibu jaga kesehatan ya. Bagus pakai maskernya terus. Jangan lupa cuci tangan ya. Mari-mari, bu. Assalamualaikum. Ayo adik, sayang, cantik. Sekarang kita lagi dimana nih, bang? Ya, sekarang saat ini kita berada di Kampung Nelayan, Cilincing, Jakarta Utara. Sekarang ada kegiatan dari ibu konser. Iya, ibu Heti Andika Perkasa yang membagikan bantuannya kepada masyarakat Kampung Nelayan, Cilincing, Jakarta Utara. Semoga dengan adanya bantuan ini bisa mendapat... Untuk manfaat ya, manfaat untuk masyarakat di Kampung Nelayan, Cilincing, Jakarta Utara. Dan semoga bantuan dari ibu Heti Andika Perkasa itu terus berlanjut dan bisa meringankan ban masyarakat sekitar. Semua dapat sembako. Gak ada yang gak dapat buk, sembako nih. Semoga semuanya dapat sembako. Kosok kita naik. Kita diposok nih. Alhamdulillah. Kita selesai ke sifir nih. Nenek namanya siapa? Fatima. Umur berapa, Nek? Tau, ya. Kira-kira berapa tahun? Lahir zaman keapa? Belanda? Jepang? Belanda atau Jepang? Gak ingat. Nah, lagi nikah. Ayah lagi Jepang. Saya ditinggal sama emak, sama bapak. Ditinggal hari ke hutan, di lobang. Saya ditinggal di rumah sendirian, sama nenek saya. Ya, berarti ya sekitar 80-an ya? 80 ya. Iya, kalau itu. Tadi ada yang nyamperin ke sini. Siapa sih yang ngomong sama nenek tadi? Siapa? Siapa ya? Siapa ya? Siapa? Lupa lagi tuh. Oh, namanya siapa ya? Pake apa tuh? Baju apa aja? Baju hijau. Eh, hijau ke biru. Biru kali? Iya. Ijau, Nek? Ijau ya? Ijau. Lupa namanya siapa ya? Ibu Heti. Oh, iya tuh. Ibu Heti menawanya. Di hatinya nggak ada, hilang. Mana rumahnya nenek? Ini dia rumahnya nenek. Aduh. Sampai juga akhirnya kita ke rumah nenek. Tadi ketemu di jalan? Di jalan. Oh, terus tonton kemari? Iya. Terus gimana Bu Eti bilang? Ini saya mau dibawa kemana nenek? Mau dibawa ke tempat saya. Iya. Terus gimana nenek senang? Iya, saya senang dibawa kemarin. Dia mau ke tempat saya. Dia mau nginjak ke tempat saya yang lombeng, yang bau. Iya, saya alhamdulillah. Nek, namanya siapa? Nama saya Fatima. Nenek Fatima? Iya. Pantes cakep. Cakep namanya. Wah, kenapa nenek menjauh dari saya? Ini ada kesempitan. Ada kesempitan. Oh, aduh. Baik banget, Nek. Baik banget. Nggak, nggak kesempitan kok. Senang malah saya bisa deketan sama nenek. Kapan lagi saya bisa deketan sama nenek? Ini kesempatan yang sangat berharga buat saya bisa deket sama nenek. Alhamdulillahirrohbilalamin. Aduh ya Allah. Terima kasih Tuhan. Aduh biar gampang rejakinya panjang umurnya selamat semuanya. Kerjanya biar aku pakai. Aduh biar selamat seumur hidup panjang-panjangnya. Aduh ya. Amin. Terima kasih ya Nek. Terus Bu Yeti tadi kesini bawa apa aja, Nek? Kutip beli apa? Bawa napa sama nenek? Dibagi itu doang. Ampok. Ampok ke sini apa? Duit. Alhamdulillah deh ada rezeki saya. Jadi saya bisa beli obat. Bisa saya bakal gajan. Jadi saya bisa bakal apa-apa gitu. Nek selama covid ini apa yang nenek rasain? Kan ini ada nih. Gak boleh keluar rumah. Harus pakai masker. Gak boleh deket-deket sama orang. Saya bilang enggak. Saya jalan aja. Kalau ke TPI. Buang tanpa. Oh gitu. Tapi saya punya wang jajan. Gak punya wang jajan? Saya kasih wang jajan ya. Terus tadi nenek ngasih oleh apa? Ikan nasin. Terus ceritakan dong gimana? Kok bisa kasih ikan nasin? Lah. Kan saya. Ngarungin ikan nasin. Udah kering. Kering bener. Saya. Udah saya bawa ini ikan nasin. Mau enggak bawanya. Berak jangan. Kata jangan. Eh saya mau bawa ini lagi. Yang dijemur. Dia enggak mau. Udah ini aja cukup. Bawa ikan nasin mau. Bawa ikan nasin mau. Bawa ikan nasin mau. Banyak nol. Gimana? Oh ini saya taruh nol tuh. Oh iya banyak amat itu. Yang di keranjang ijo. Iya. Banyak amat ikan nasinya. Ini udah saya kasih orang. Oh. Mau dijual berapa? Enggak. Enggak dijual. Itu ngasih aja saya. Astaga nih baiknya. Ini saya dijemur nol lagi. Waduh waduh waduh. Aduh bahagia sekali. Ini saya dikasih ikan nasin sama nenek. Masya Allah. Alhamdulillah. 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 Ya Tuhan. Terima kasih. Ini saya bantuin. Tunggu. Berat nek. Kemarin sekarung saya kasih orang. Kemarin sekarung bagi-bagi ke orang. Sekarang. Eh jangan semua nek. Ini aja. Kita lihat. Udah sebentar. Ya ini jangan semua. Dikit aja. Enggak bawa ini-ini. Enggak kebelajian. Si adek ntar kebelajian. Waduh. Ini semua dispen mau dikasihkan asin. Ada kalian. Waduh. Ini bagaimana masa? Masih ini. Masih. Masih lihat saya bawain lagi ya. Aduh. Jangan ditambah-tambahin. Kita kesini mau bawa sembako. Masa malah dikasih macem-macem nek. Masih mobil. Nek. Terima kasih banyak. Saya tersarut sekali. Saya bahagia sekali. Nenek kasih ikan asin ini. Nenek ada tempat. Nah, Pits.. Sekarang kita mau ke rumah salah satu. Masyarakat kan di sini itu. Ada ibu yang katanya lagi sakit gitu? Ibu yang tadi ga sakit.. Iya. Hai sama sekali Reagan sahtu 하니까, esse physical sight. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat pagi Kami dari Dinas Penerangan Angkatan Darat Silahkan 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 Siang Siang Saya Artita Saya Popi Nama saya Royati Dengar-dengar emang tuh lagi sakit ya Bu Iya Sakit apa Bu Sakit Kayaknya sih kayak katarak Terus kayak seperti ada gula kering Sebenarnya Udah lama tuh? Parah-parahnya 5 tahun kesini Tapi udah bener-bener gak bisa ngapa-ngapain Atau masih bisa Paling hanya Turun ranjang aja Karena mau itu Itu pun harus dibantu ya Bu Iya Jadi apa-apa di tempat tidur aja Kalau pekerjaan ibu Sehari-hari apa Bu? Saya ngejahit di rumah Terima permak Terima jahitan kalau memang ada yang mau bikin baju Ibu sebelumnya memang kerja di ini Bu? Kerja di Garmen Di Cakung Terus Masih udah lama ibu berhentinya atau? Iya Udah Pas emak udah gak bisa ngapa-ngapain Jadi gak ada yang ngurusin ya Bu Jadi ibu berhenti kerja Udah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Nya 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 Ada tahu Aduh Cakepnya si Nya Nya Umur berapa Nya 82 82 Nya Saya doain sehat ya Nya Sehat bahagia ya Nya Nya Ini yang terakhir Karena disini memang banyak juga yang seperti emak Nya Nya jaga kesehatannya cepat sembuh ya Nya Yang penting Nenek sehat ya Nenek bahagia terus ya Oke Nek Saya pamit ya Nek gak lama-lama Nanti ga undur Nenek saya disini Enggak apa-apa Oh terima kasih Terima kasih Asam Enggak ada umur Enggak rendok ikhlasnya ya Nenek panjang umur Nenek panjang umur ya Pertama saya mengucapkan terima kasih Bersyukur lah Dapat sumbahan dari Ternak Akatan Darat Apa Dia kayak Minta Terima kasihnya Saya mengucapnya Kami juga merasa terharu Saya sendiri Gak bisa banyak-banyak ucapan apa-apa lah Karena baru kali ini saya ngalaminya Adek kek Nek Ibu Aki kek Semua dah kemari Datang lagi kemari Saya mintanya gitu doang Biar bisa ketemu lagi Kita kapan-kapan Ya sampaiin dah Tolong Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih